Bagaimana cara kita beriman kepada kitab sebelum Al-Quran? Apakah hanya dipercaya saja bahwa ada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Atau wajib dipelajari juga? Tidak wajib untuk mempelajari, kita cuma percaya saja kitab-kitab sebelum Al-Quran. Makanya disebutkan tadi oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita tidak membenarkan kitab-kitab sebelum kita dan juga tidak menyalahkannya. Tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkannya. Itu kewajiban kita. Tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkannya. لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبهم Jangan membenarkan mereka, jangan pula menyalahkan mereka. Dan suatu hari pernah Umar bin Khattab memegang Taurat. Maka Nabi SAW marah kepada Umar bin Khattab. Sampai Nabi SAW mengatakan seandainya Musa itu hidup maka dia atau ada pada saat ini maka dia akan beriman kepada aku kata Nabi SAW. Jadi Al-Quran itu sudah cukup. Jadi kalau kita belajar Al-Quran kita sudah mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran itu melengkapi kitab sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi dipelajari kitab sebelumnya. Tidak perlu lagi dipelajari kitab sebelumnya. Jadi kewajiban kita hanyalah mengimani. Kenapa kita tidak pelajari? Karena kita tidak bisa membedakan mana yang masih asli dari kitab tersebut, mana yang sudah dirubah. Mana yang sudah berubah. Kenapa? Karena kitab tersebut tidak terjaga. Karena Allah tidak menjamin dijaganya. Ada pun Al-Quran Allah berfirman Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Itu yang kita pelajari. Itu yang kita amalkan. Itu yang kita imani. Wallahu'ala amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.